PKM Darurat ternyata berdampak pula terhadap kelangsungan hidup ratusan ekor penyulangka di pelestarian penyu Pantai Sodong, Kabupaten Cilacap. Sejak lokasi wisata ditutup, pengelola kekurangan biaya untuk membeli pakan penyu sehingga terpaksa melepas puluhan penyu ke laut meskipun belum waktunya. Ratusan ekor penyulangka jenis lekan di tempat konservasi penyu dan raja di Pantai Sodong, Cilacap, kondisinya cukup memprihatinkan. Pasalnya, sejak Pantai Wisata Sodong ditutup terkait PPKM Darurat, tidak ada lagi kucuran donasi dari para wisatawan untuk membeli pakan penyu. Setiap hari, pengelola butuh dana ratusan tibur rupiah untuk membeli ikan segar sebagai pakan penyu. Pengelola pun terpaksa melepas diarkan 62 ekor penyu ke laut. Penyu yang dilepas berumur 9 bulan sehingga diharapkan cukup kuat untuk bertahan hidup di laut. Karena donasi yang terkumpul itu akan kita gunakan untuk diaya pakan dan juga operasi donasi yang lain. Sehingga tanah pasirak adanya pengusung masuk membuat kami untuk segera melepaskan penyu seperti itu. Agar ke depan kami lebih terfokus kepada penemuan telur penyu dan untuk kita lepas diarkan penyu. Jika tempat wisata terus ditutup, bukan tidak mungkin konservasi dana raja yang melakukan pelestarian penyu langka sejak dari telur hingga pembesaran akan berhenti beroperasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, INews, melaporkan.